Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Setiap manusia bahkan setiap makhluk melata Di muka bumi ini pasti diberi rezeki oleh Allah SWT Namun ada kalanya seorang muslim seret rezekinya Misalnya bertahun-tahun tidak mendapatkan penghasilan padahal telah berusaha Mencari pekerjaan tidak dapat-dapat Buka usaha selalu rugi Bisa jadi itu ujian dari salah satu bagian 10 dosa besar yang kita lakukan Lalu dosa apa saja kah itu sahabat beriman Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah wajib tahu 10 dosa besar penghalang pintu rezeki Versi dari Magenta Islam Dan tak ada satupun makhluk melata di bumi kecuali Allah lah Yang memberikan rezekinya Quran Surat Hud ayat 11 Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya Bahwa salah satu penyebab rezeki terhalang Adalah terlalu seringnya kita melakukan dosa tanpa pernah benar-benar berusaha bertaubat Permohonan ampun dan taubat hanya sekedar lip service saja Dosa-dosa tersebut bisa dosa kepada Allah dan bisa juga dosa kepada sesama manusia Bila kamu merasa rezeki kamu seret Cobalah identifikasi dirimu Apakah kamu melakukan salah satu atau beberapa dosa besar Yang akan kami kupas satu per satu Pandangan yang menilai rezeki hanya materi adalah pola pikir yang keliru Bertemu dengan orang saleh Diringankan datang ke majelis ilmu Atau memiliki istri salehah Punya keturunan yang baik Itu adalah rezeki besar Yang tidak bisa dibeli dengan materi Salah satu firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Dan suatu tanda Kekuasaan Allah yang besar Bagi mereka adalah bumi yang mati Kami hidupkan bumi itu Dan kami keluarkan daripadanya Biji-bijian Maka darinya mereka makan Surah Yasin ayat 33 Pasti tidak pernah terpikir di benak kita semua Bahwa terkadang dosa yang kita perbuat bisa menghambat rezeki untuk datang Apa saja dosa-dosa besar tersebut Hingga dapat menjadi penghambat turunnya rezeki dari Allah sahabat beriman Mari kita simak selengkapnya Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Syirik atau menyekutukan Allah Syirik adalah dosa besar penghalang rezeki Syirik adalah dosa yang tidak diampuni Apabila ada orang yang meninggal dalam keadaan masih syirik Maka ia akan berada dalam neraka selamanya Syirik artinya menduakan Allah Percaya kepada Allah Tetapi juga percaya pada dukun atau benda-benda Yang dianggap bisa mendatangkan keamanan, rezeki, dan keberkahan Sahabat beriman, dosa syirik termasuk dosa besar Dan penghalang utama masuknya rezeki kepada kita Jika ingin mendapatkan rezeki yang lancar Bergantunglah sepenuhnya kepada Allah SWT Di antara bahaya kesyirikan Yang membuatnya menjadi perkara paling berbahaya bagi setiap manusia Adalah bahwa orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa Selain syirik maka bisa jadi Allah azab Atau bisa jadi Allah ampuni Adapun dosa syirik maka tidak Allah ampuni Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya Bara siapa yang persekutukan Allah Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar Quran Surat An-Nisa ayat 48 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Durhaka kepada orang tua Surga di telapak kaki ibu Durhaka kepada kedua orang tua sama saja menjauhkan diri dari surga Sekaligus menjauhkan dari rezeki yang halal Perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua termasuk dosa besar dan jelas dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai orang Islam wajib hukumnya menghormati orang tua Ustadz Zubair Dofir Asatid menyampaikan berbakti kepada orang tua adalah sarana mencapai kesempurnaan hidup Bahkan telah disebutkan dalam Al-Quran Seorang Muslim selain harus bersyukur kepada Allah Ia juga wajib bersyukur pula pada kedua orang tuanya Ada beberapa hadis lain menerangkan tentang durhaka kepada orang tua Yang menyatakan segala dosa itu balasannya di akhir kiamat Kecuali dosa durhaka kepada orang tua Durhaka kepada orang tua akan dibalas hukuman oleh Allah pada saat itu juga Saat hidup bahkan setelah kematian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!